Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil puluhan tokoh yang diperkirakan bakal mengisi posisi di kabinet pemerintahannya pada periode 2024 hingga 2029 kelak. Dari catatankompas.com terdapat 49 tokoh yang dipanggil Prabowo kekediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka dipanggil pada Senin 14 Oktober 2024 sejak siang hingga malam hari. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengonfirmasi tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri pada pemerintahan Prabowo. Dasko juga mengatakan ada 46 daftar kementerian yang bakal dibuat Prabowo. Adapun para tokoh juga sudah mendatangani surat kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang. Lalu siapa saja 49 sosok yang sudah dipanggil Prabowo kekediamannya tersebut dan apa saja 46 kementerian era Prabowo Gibran? Mari kita mulai pembahasan ini dari para tokoh yang berasal dari partai politik. Secara total terdapat 23 kader politik dari 7 parpol dalam 49 tokoh yang diundang Prabowo. Menariknya jumlah terbanyak justru berasal dari partai Golkar dengan jumlah 8 orang. Mereka adalah ex-ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto. Ketua umum Golkar saat ini Bahlillah Adalia, Wihaji, Nusran Wahid, Maman Abdurrahman, Dito Aryotejo, Meutia Hafid, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun dari 8 nama itu baru Maman Abdurrahman yang sudah mengonfirmasi kalau ia akan mengisi posisi sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah alias UMKM. Selanjutnya dari partai pimpinan Prabowo sendiri yakni partai Gerindra. Ada 6 nama yang dipanggil Prabowo dari partai itu yakni Sugiono, lalu Marwarar Sirait, Fadlizon, Prasetyo Hadi, Rahmat Pangbudi, dan Supratman Andi Aktas. Namun dari 6 nama itu belum ada yang mengonfirmasi akan ditempatkan di posisi apa dalam Kabinet Kelab. Lalu berikutnya ada 3 nama dari partai Demokrat yakni Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono, Tuku Rifki Harsya, dan Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara. Namun sama seperti politisi Gerindra, mereka menyerahkan detail posisi kepada Prabowo. Lanjut dari Partai Amrat Nasional atau PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, masing-masing diwakili oleh 2 orang. PKB diwakili oleh Ketua Umum mereka, Mohaimi Iskandar, dan Abdul Kadir Karding. Cak Ibn hanya menyebut ia dan kader PKB lain siap membantu Prabowo, sementara Abdul mengakui kemungkinan besar diminta menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara PAN diwakili oleh Ketua Umum Sulki Flih Hasan dan Yandri Susanto. Namun keduanya belum bisa memastikan posisi Menteri yang akan diberikan. Dua partai terakhir adalah Partai Bulan Bintang atau PBB dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PBB diwakili oleh Ketua Umum Yusril Iqsa Mahendra, yang sudah mengonfirmasi akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM. Sementara PSI yang diwakili oleh Raja Juli Antoni, enggan merinci posisi apa yang diamanakan Prabowo kepada dirinya. Di bagian kedua terdapat sejumlah tokoh yang berasal dari Organisasi Keagamaan. Mereka adalah Saifulah Yusuf atau Kusipul yang berasal dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PPNU. Ia disyaratkan akan tak bertahan di posisinya saat ini sebagai Menteri Sosial. Lalu ada Abdul Muti dari Muhammadiyah, yang sudah memastikan ditawari memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya ada Muslimat NU Arifatul Khoi Rivausi dan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Namun keduanya enggan menyebut posisi apa yang ditawarkan oleh Prabowo. Kalangan pengusaha tidak ketinggalan mendapat tawaran dari Presiden terpilih. Ada dua orang yang dipanggil Prabowo, yakni Komisaris PT Teladan Prima Agro Widyanti Putri Wardana dan CEO John Lin Air Transportation, sekaligus Komisaris PLN Duddy Purwagandhi. Mereka belum menjelaskan posisi yang ditunjuk Prabowo. Namun Widyanti Santer dikabarkan sebagai calon Menteri Ekonomi Kreatif, sementara Duddy calon Menteri Perhubungan. Sama seperti pengusaha, Prabowo juga memanggil dua orang dari kalangan akademisi. Mereka adalah Prof. Yosierli dan Prof. Satrio Sumantri Projonegoro, yang keduanya sama-sama berasal dari Institut Teknologi Bandung atau ITP. Masih belum diketahui posisi apa yang akan diemban oleh dua profesor tersebut. Sejumlah nama lama juga terlihat hadir di kediaman Prabowo di Kertanegara. Nama-nama ini merupakan Menteri di Kabinet Jokowi atau mereka yang berkecimpung di Lembaga Negara. Mereka adalah Tito Karnavian, Agus Andrianto, Natalius Pigai, Sri Mulyani, Pratikno, Sakti Wahyu Tenggono, Erick Thohir, Budi Gunadisadikin, Amran Sulaiman, Rosan Roslani, Muhammad Herindra, dan Doni Ermawan Taufanto. Adapun dari nama-nama itu hanya Sri Mulyani yang sudah memastikan akan mengisi kembali posisi Menteri Keuangan. Ada juga para birokrat yang mendapat panggilan dari Prabowo. Mereka adalah Ripka Haluk, Sultan Bahtiarnad Smudin, Budi Santoso, Hanif Faisal Norovic, dan Raden Dodi Briono. Selain itu, mantan istri Basuki Cahyapurnama alias Ahok, Veronika Tan, juga diajak untuk bergabung dalam Kabinet Prabowo Gibran. Dari 49 nama, ada sisa 3. Jika benar, bakal ada 46 kementerian. Lalu apa saja daftar kementerian itu? Ada beberapa isu pemecahan kementerian, seperti Kemenko Polhukam bakal dipecah menjadi Kemenko Hukum dan HAM, serta Kemenko Politik dan Keamanan. Begitu juga kabar Kemdikbud Ristek akan dipecah menjadi 3 kementerian, di mana Abdul Muthi sudah menjelaskan bakal menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut daftar 46 kementerian di era Prabowo Gibran. Sahabat Kumpas.com itu tadi 49 nama yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024. Terlihat mereka berasal dari berbagai kalangan dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Lalu pada Selasa 15 Oktober 2024, Prabowo direncanakan akan memanggil mereka yang mengisi posisi sebagai wakil menteri. Siapa saja kira-kira yang akan dipanggil? Saksikan perkembangan terbaru politik nasional hanya di kanal youtube Kompas.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!